Halo, selamat datang kembali di kelas Mr. Sahryal Jadi hari ini Mr. akan mengajar kelas 1 sekolah dasar khususnya di Jakarta Dan hari ini kita memasuki chapter 16 atau bab 16 Oke, lihat judulnya Judulnya adalah Road Safety Apa itu ya? Mari kita cari tahu Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan kita belajar Road Safety Pertama adalah, yes of course, Identify Road Safety Jadi kita bisa mengidentifikasi tentang Road Safety Oke, lalu kontennya apa saja sih isinya? Ya, pasti tentang Road Safety And then the use of There Is and There Are Kalian masih ingat video pembelajaran Mr. yang lalu sudah membahas tentang penggunaan There Is dan There Are Oke, just for keep you in mind Untuk mengingatkan kalian Jadi There Is dan There Are artinya ada Kita gunakan There Is jika kita ingin mengungkapkan jumlah benda yang hanya satu Jika kita gunakan There Are, maka benda tersebut lebih dari satu For example, There Is a Book Ada sebuah buku Kita gunakan There Is Namun jika bukunya ada dua atau jumlahnya lebih dari dua For example, There Are Three Books Nah, kita gunakan There Are Oke, masih ingat ya? Very good Next one Jadi, apa itu? Road Safety Apa sih Road Safety itu? Jadi, Road Safety is the protection and prevention of road accidents by using all the road safety measures Huh, tambah bingung Jadi, lebih mudahnya adalah Road Safety adalah perlindungan dan pencegahan Ya, dari kecelakaan yang terjadi di jalan raya Jadi, kita bisa mencegahnya dan melindungi diri sendiri dengan mematuhi semua peraturan rambu lalu lintas Jadi, kata kuncinya adalah Keselamatan di jalan raya That's it Kalian bisa pasti ya Next one I want you to listen and repeat after me Jadi, tolong dengarkan dan ulangi setelah saya ya Number one Oke, who is that? Siapa itu? Yes There is a policeman Jadi, ada seorang polisi Policeman Tugasnya mengatur lalu lintas di jalan Ya, jadi mereka yang mengarahkan agar traffic berjalan dengan lancar dan tertib Oke, next one What are those? Apa itu? Very good There are traffic lights There are traffic lights Traffic lights adalah rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas Mereka punya tiga buah lampu Dan tiap-tiap lampu warnanya berbeda Ada warna merah, kuning, dan hijau Red, yellow, and green Jangan salah ya Tiap-tiap warna ada artinya If the light turns red So, if the light turns red Jika lampunya nyaklah berwarna merah It means you must stop Jadi, artinya kalian harus berhenti And then If the light turns yellow Jika lampunya nyaklah kuning It means you must be careful Kalian harus berhati-hati And then The last one If the light turns green Jika lampunya berwarna hijau And then You may go You may drive your vehicle Kalian boleh jalan terus Oke Patuhin Rambu lalu lintas ya Oke Next one Hmm What are those? Yes There are zebra crosses There are zebra crosses Oke Ada beberapa zebra cross Kalian tahu fungsi zebra cross untuk apa? Excellent Jadi zebra cross fungsinya untuk menyebrang Jadi kalian jika ingin menyebrang jalan Harus melalui zebra cross Jangan menyebrang sembarangan ya Oke Next one Well There is a pedestrian There is a pedestrian Ada seorang pejalan kaki Jadi pedestrian adalah pejalan kaki This one The girl with yellow I'm sorry The girl with pink shirt Ya Perempuan yang menggunakan baju pink Disebut pedestrian Lalu bagaimana dengan yang lain? Ini juga orang juga Mereka bukan pejalan kaki Mereka Orang yang mengendarai kendaraan Di jalan Nah Kalau orang Perjalan kaki di jalan kaki disebut Pedestrian Can you repeat it? Pedestrian Oke Excellent Next one The pedestrian Walk on the sidewalk The pedestrian The pedestrian Walk on the sidewalk Ini artinya Perjalan kaki itu Berjalan di trotoar Sidewalk Means trotoar Jadi artinya Sidewalk Adalah trotoar Jadi jika kalian Pedestrian Jangan berjalan di tengah jalan Baru bahaya You must walk On the sidewalk Kalian wajib Jalannya di trotoar Pedestrian Sidewalk Excellent Next one Use helm In riding bike Or motor bike Jadi kalian wajib Menggunakan helm Jika sedang mengendarai sepeda Atau Sepeda motor Wajib ya Tidak boleh Jadi jika kalian Tidak diantar Oleh ayah ibu Ke sekolah Wajib pakai helm For your safety Untuk keselamatan Kita semua Excellent Next one And then Hmm Wear seatbelt Inside car Wear seatbelt Inside car Jadi jika kalian Naik mobil Wajib menggunakan Seatbelt Apa seatbelt? Seatbelt Means Sabuk pengaman Tapi jangan seperti ini Salah ya Pakainya di Dada melingkar Sini Oke Seatbelt Wear seatbelt Inside car Seatbelt Excellent And then There are Traffic signs Traffic signs Artinya Rambu lalu lintas Kalian akan menemui Banyak rambu-rambu Lalu lintas Di jalan raya Oke Kalian bisa Mempelajari Rambu-rambu lalu lintas Di video mister Sebelumnya Kalian bisa Saksikan Silahkan Thank you very much And then Next one I want you To know How to cross The road Saya ingin Kalian tahu Bukan tempe ya Tahu Bagaimana Cara Menyeberang Jalan Cara Menyeberangi Jalan Oke The first Step Langkah pertama Apa ya First step Is Think About Where You should Cross Jadi kalian harus Berfikir Dimana Tempat Kalian Menyebrang Tadi masih ingat Penjelasan sebelumnya Very good Zebra cross You have to Think About Where You should Cross Jadi Kita berfikir Dulu Dimana Kita Mau menyebrang Oke Excellent And then The second one Stop At the side Of the road Kita harus Berhenti Atau Berdiri Di pinggir Jalan Jangan Di tengah Tidak Boleh You have To stop At the side Of the road Side Of the road Pinggir Jalan Bukan In the middle Of the road Middle Artinya Di tengah Stop At the side Of the road Ya Berdiri Di pinggir Jalan And then The third one The third step Is Langkah ketiga Adalah Use your eyes And ears To see Any approaching Vehicles Use your eyes And ears Gunakan mata Dan telinga To see Any approaching Vehicles Jadi Gunakan mata Dan telinga Untuk melihat Dan mendengarkan Kendaraan Yang mendekat Oke See Very good And the next step Is Wait Tunggu Wait until Any vehicles Have Pass Wait until Any vehicles Have Pass Tunggu Wait Artinya Tunggu Sampai Semua Kendaraan Lewat Oke Kita wajib Sabar Oke Seperti Berpuasa Kita harus sabar Sama Menyebrang juga harus sabar Excellent And then Look and Listen Again To make sure All is clear Lihat dan dengarkan Lagi Untuk memastikan Semua sudah aman Look and Listen again Lihat dan dengarkan Lagi Oke To make sure All is clear Jadi Pastikan Semuanya aman Baru kita bisa Cross The road But Keep looking And Listening Ketika kita sudah Aman Menyebrang Seberangi jalan tersebut Tapi Tetap Waspada Keep Looking And Listening Jadi Tetap melihat Jangan merem Jangan Memejamkan mata Jangan ditutup Telinganya Jadi tidak boleh memakai Headset Sambil mendengarkan lagu Itu sangat berbahaya Keep looking And Listening Tetap Melihat dan Mendengarkan Jika ada Sesuatu Datang tiba-tiba Kendaraan Atau apapun Kalian tetap Siaga Oke Mengantisipasinya Excellent Very good And then Zebra crossing Oke Jadi kesimpulannya adalah Wait Before you cross Tunggu Sebelum kalian menyebrang Look And Listen All the time Lihat Dan Dengarkan Sepanjang Waktu Ketika Kalian menyebrang Only Cross When All the traffic Has stopped Or When There is no traffic At all Jadi Kalian hanya Boleh Menyebrang Ketika Lalu Lintasnya Sudah berhenti Atau Sampai Benar-benar Aman Benar-benar Tidak ada lagi Lalu-lalang Kendaraan Baru Kalian boleh Menyebrang Oke Oke I think That's enough For today's explanation About road Safety Saya rasa cukup Sekian ya Sedikit Informasi Bagaimana Kita Meraksanakan Keselamatan Di Jalan Raya I hope You enjoy Thanks For Watching This Video And See You Next Time Bye Bye